Hati-hati dengan kata-kata cerai. Katanya ingin pernikahannya berbahagia, tetapi kalau konflik selalu ngomong cerai, cerai, cerai. Yaudah, kita hidup masing-masing saja. Ingat baik-baik, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga dan apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Mari kita belajar untuk berespon benar dalam menghadapi konflik-konflik dalam kehidupan pernikahan kita. Kalau Anda sudah terlanjur berkali-kali, bahkan mungkin ya ini baru pertama kali Anda ucapkan cerai, saran saya cepat cabut perkataan cerai itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang Anda cabut di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Dan ketika nanti Anda mengalami konflik, mari katakan Tuhan, aku bersyukur suamiku, istriku adalah pasangan dari Tuhan yang terbaik untuk hidupku. Aku akan hadapi konflik, ini dengan respon yang benar dan aku percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap persoalan hidup kita. Mari bersuka citalah di tengah pengharapan hidup kita di dalam Tuhan, karena lewat mulut kita harusnya kita belajar bersama-sama membangun pasangan kita, memuatkan pasangan kita, dan mendoakan pasangan kita.